Apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk penyalurannya nanti supaya memang tepat sasaran dan multiplier efeknya itu gede? Ya, memang ini kan dana-nya saja dari Kementerian Pariwisata. Alokasinya dari Kementerian Pariwisata tentunya ini adalah untuk mendorong pariwisata di daerah. Nah, ini yang perlu kita samakan juga persepsinya disitu karena memang pencairannya ini menggunakan salurannya adalah pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu salah satu persyaratannya adalah yang untuk industri yang secara bisiplin membayar pajak daerahnya khususnya adalah pajak hotel dan restoran, termasuk juga pajak retribusi pariwisata lainnya. Nah, itu ininya seperti itu, Mbak. Jadi, harapan kita karena ini dananya juga relatif kalau 3,3 triliun dibagiskan daerahnya kan juga jatuhnya bisa saja kecil kan jatuhnya. Sehingga kami berharap di dalam penyamburan ini kriteriannya itu mengarah kepada yang memang bidangnya pariwisata. Itu tadi kami sampaikan, kami keberatan adalah misalnya kos-kosan. Kos-kosan kan tidak ada hubungan sama pariwisata gitu ya. Kok itu jadi dimaksudkan? Ini yang perlu juga kepergasan dari pemerintah daerah di dalam mengatur karena harus diingat ini adalah dananya dari Kementerian Pariwisata yang tujuannya untuk pariwisata. Seperti itu, Mbak. Dan soal daerah yang masuk destinasi super prioritas dengan yang tidak, ini seperti apa? Apakah juga ada tanggapan dari Anda, Pak Haryadi? Ya, sejujurnya sama saja, Mbak. Jadi, super prioritas ataupun prioritas dengan yang destinasi biasa juga sama saja prinsipnya. Yang paling penting di sini adalah, menurut pandangan kami, alokasinya itu harus bisa tempat sasaran. Itu saja yang penting. Karena kalau sampai ditujukan untuk menggairahkan pariwisata, tapi pada prinsipnya itu tidak mengenam pada sasaran, kan sayang dananya. Nanti terpakainya tidak optimal. Karena kalau kita bicara yang bukan prioritas pun, pada saat ini juga banyak yang memerlukan stimulus itu. Jadi, menurut pandangan kami, dilihatnya itu secara lebih komprehensif, lebih tepat sasaran.